Rahasia kunci wasiat jelit 6. Aku sangat baik, jawab Siauling sembari menyeka keringat yang mengucur di atas kepalanya. Hei bila mana Kongcu menjadi kaget hamba tentu akan menerima matian dari Nona, Siauling lantas menoleh memandang sekejap ke arah diri Tio kan. Paman Tio ini kenapa? Apakah lukanya amat berat? Tanyanya. Lengannya kena dibacok hingga putus. Bila mana bukannya Nona cepat-cepat memberi pil mujarab yang dibawa untuk menghentikan darah mungkin dia sudah menemui ajalnya, sekali lagi Siauling menghela nafas panjang. Orang yang menderita luka begitu berat harus menderita pula di tengah pegunungan itu sunyi tanpa memperoleh perawatan yang benar, hal ini sungguh merupakan satu peristiwa yang mengerikan sekali. Kongcu yang lahir dan dibesarkan di dalam keluarga kaya mana mengerti akan kehidupan di dalam dunia kangowujar haookun sambil menghela nafas panjang pula. Jangan dikata kehilangan sebuah lengan, sekalipun kehilangan sepasang kaki bila mana ada waktu tentu melanjutkan perjalanan dengan menggunakan sepasang tangan, Ah ah ah, peristiwa semacam itu sungguh menyedihkan sekali, Kongcu yang tertidur di punggung Nona sudah tentu tidak mengetahui bagaimana hebatnya pertempuran yang sudah terjadi tadi. Sampai Cai Hai sendiri pun yang sudah separuh umurku berkelana di bulim juga baru menemui satu kali pertempuran yang begitu dasyatnya, seru haookun, mendadak dia pukul kakinya sendiri dan sambungnya, walaupun pertempuran ini amat seru dan bahaya sekali tetapi boleh dikata merupakan satu pengalaman yang benar-benar berharga. Nona dengan mengandalkan sebilah pedangnya yang amat tajam berturut-turut menerjang hancur 28 buah penghalang dan melukai 40 orang musuh dia orang yang menggendong Kongcu dan bertempur pula terus-menerus tanpa berhenti sungguh merupakan seorang jagoan yang memiliki daya tahan yang benar-benar luar biasa, he hei, semuanya adalah disebabkan aku yang sudah melelahkan diri Cici, ujar Syauling dengan nada kesal. Haookun yang sudah bercerita sampai titik kegembiraan segera melanjutkan kembali pisahnya. Untung sekali jalan darah Kongcu sudah ditotok oleh Nona, bila mana kau harus melihat sendiri pertempuran berdarah yang berlangsung selama satu malaman itu mungkin saking ketakutannya kau akan terkencing-kencing, kalian berdua yang membantu Nchi Gak menghadapi musuh dan berhasil membantu dia meloloskan diri dari bahaya boleh dikata jasamu amat besar sekali, sambung Syauling segera. Sungguh menyesal sekali, bukan saja kami tidak berhasil membantu Nona bahkan malah merepotkan dirinya saja yang harus pecahkan perhatian untuk membantu kami. Sewaktu ibu majikan kami masih hidup dengan kemas huran dari ilmu pedang keluarga Gakok kami jarang sekali ada orang dari kalangan Hekcu maupun dari kalangan Pekcu yang mengganggu kami di bawah lindungan nama besar dari ibu majikan. Belum pernah kami menemui pertempuran Teng begitu mengejutkannya, Kongcu, terus terang saja. Pertempuran darah yang berlangsung tadi itu merupakan pengalaman pertama bagiku sejak terjunkan diri ke dalam bulim. Nona Gak dengan mencekal pedang dan menerjang musuh selama semalaman bahkan berhasil menghajar tubuh pula berpuluh-puluh orang jago bila mana berita ini lain hari tersiar di dalam bulim nama Nona tentu akan segera membumbung tinggi, dia menoleh ke arah Gakok Siawca yang tertidur nyenyak di samping batu, kemudian dengan sedihnya menghela nafas panjang. Hehehe, karena pertempuran yang amat sengit inilah Nona Gak jadi kecapaian, sekalipun seorang yang terbuat dari bajak pun tidak mungkin bisa menahan penderitaan semacam ini, mendadak Siawling mengerutkan alisnya rapat-rapat, lalu serunya, enci Gak sudah kehilangan ibunya yang tercinta? Kenapa orang-orang itu masih terus-terusan mengejar dia? HMM, aku harus cepat-cepat berlatih ilmu silat sehingga bisa membantu enci Gak untuk mengusir musuh-musuhnya, selesai berkata dia segera duduk bersila dan pejamkan matanya untuk mulai mengatur pernafasan. Melihat sikap serta tindak tanduk yang aneh dari Siawling itu tidak terasa H.O. Kun tersenyum geli. Kong Cu ujarnya. Ilmu silat bukannya bisa berhasil dilatih hanya di dalam satu hari atau satu bulan saja, buta apa kau begitu cemas ho atau asyok? Apakah kita sudah lolos dari bahaya maut? Tanya Siawling secara tiba-tiba sambil membuka matanya lebar-lebar. Kong Cu seru H.O. Kun dengan cemas. Kau tidak boleh panggil aku dengan sebutan itu. Lain kali bila mana ada urusan panggil saja aku dengan sebutan H.O. Kun, dia berhenti sebentar untuk tukar napas lalu baru sambungnya. Orang-orang yang menghalangi perjalanan kita kali ini boleh dikata termasuk juga para jago dari kalangan Hak Tu serta kalangan Petu, baik dari kalangan lurus maupun dari kalangan jahat pada berkumpul jadi satu untuk bekerja sama. Aku lihai walaupun kita menghindarkan diri ke ujung langit pun tidak bakal bisa lolos dari kejaran mereka, saat ini kekuatan dari Cici gak belum pulih, Tio Kan pun baru saja menderita luka. Bila mana ada orang lagi yang datang mencari gara-gara entah siapa yang bisa menahan serangan mereka kata Siawling tiba-tiba. Jika dilihat dari sikap Nona agaknya dia sudah punya perhitungan dalam hatinya. Saat ini terpaksa kita harus menunggu setelah kesehatan Nona pulih kembali dan luka Tio Kan sembuh baru mengambil perhitungan, baru saja dia selesai bicara mendadak terdengar suara tertawa yang amat dingin sekali berkumandang datang dari ujung teming munculah dua orang lelaki berbaju hitam yang berjalan mendatang dengan langkah yang perlahan, wajah mereka dingin kaku dan menyeramkan sekali, perawakan badan tinggi kurus seperti gala. H. O. O. Kun jadi amat terperanjat, dengan cepat dia menyambar senjata ke anpitnya dan melintangkan badannya di tengah jalan. Berhenti bentaknya keras. Suara bentakan ini amat nyaring sekali, sehingga menggetarkan seluruh lembah tersebut. Walaupun kepandaian silat yang dimiliki H. O. O. Kun tidak tinggi tetapi dia orang yang sudah lama berkelana di dalam bulim membuat pengalamannya amat luas, sewaktu dilihatnya orang yang datang itu sikapnya amat tenang dan langkahnya mantap, dia segera mengerti kalau kepandaian silat yang dimiliki dua orang itu amat tinggi, karena itu mengerti dirinya bukan tandingannya. Maka dia ingin menggunakan suara bentakan suara yang keras itu untuk mengejutkan Gak Xiao Cha. Kedua orang berbaju hitam itu saling berpandangan sekejap kemudian bersama-sama menghentikan langkahnya dan memandang ke arah H. O. Kun dengan dingin. Ketika H. O. Kun menoleh ke belakang dan melihat ke arah Gak Xiao Cha masih tertidur dengan amat nyenyaknya sedangkan Xiao Ling saat ini sudah bangkit berdiri dan berjalan mendatangi, tidak terasa dalam hati merasa amat cemas sekali. Tetapi pada saat dan keadaan seperti ini dia tidak dapat memperlihatkan rasa cemas dan khawatirnya dengan cepat dia membentangkan sepasang pitnya siap-siap menghadapi serangan musuh. Saudara berdua berasal dari golongan mana teriaknya kembali. Xin Hong Pang sahut orang berbaju hitam yang ada di sebelah kiri dengan suara yang amat dingin. Dari nada suaranya jelas kedengaran amat kaku dan tawar, sama sekali tidak mirip suara manusia. H. O. Kun merasakan hatinya sedikit bergidik cepat-cepat tanya lagi, Saudara-saudara dari Xin Hong Pang, aku sih sering mendengar orang membicarakannya tetapi entah siapakah nama besar dari kalian berdua dia yang merasa urusan terlalu tegang bukanlah bisa dihadapi dengan menggunakan tenaga sendiri terpaksa berusaha keras untuk mengulur waktu lebih lama lagi. Dia mengharapkan G. Xiao Cha bisa sadar kembali dari pulasnya karena itu setiap perkataan yang diucapkan amat nyaring sekali. Walaupun air muka kedua orang berbaju hitam itu amat kaku dingin dan menyeramkan tetapi agaknya tidak sering berkelana di dalam bulim terhadap maksud hati dari H. O. O. Kun ini ternyata mereka sama sekali tidak merasa. Terdengar si lelaki berbaju hitam yang ada di samping kiri menyahut dengan suara yang amat dingin. Dua panglima pembuka jalan dari Xin Hong Pang, Tat Pan atau si panglima Cuoh Wee, Cai Hai adalah Yan Hun atau si Sukma Sial Hang Heng, O. 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 Kalian berdua sungguh mirip sekali dengan sebutan seru H. O. O. Kun. Kami datang kemari untuk melaksanakan tugas tidak ada waktu yang luang bagi untuk banyak cakap Ayo Minggir Bentak Cuoh Wee dingin. Tangan kirinya segera diayun mendatar menghajar badannya. H. O. O. Kun yang melihat wajah kedua orang ini amat dingin dan menyeramkan tetapi sama sekali tidak mengerti akan siasat yang digunakan sebenarnya ingin berbicara lagi beberapa patah kata dengan dirinya untuk mengulur waktu lebih lama siapa sangka secara tiba-tiba pihak musuh sudah turun tangan menghajar badannya. Di dalam keadaan yang tergesa-gesa senjata pankuan pitnya segera diputar menotok jalan darah di pergelangan tangan Cuoh Wee. Siapa sangka gerakan tangan dari si panglima baja Cuoh Wee amat aneh dan cepat sekali gesitnya dia menarik kembali telapak kaki kirinya disusul telapak kanannya didorong ke depan menghajar pergelangan tangan kanan dari H. O. O. Kun. Seketika itu juga senjata pankuan pit yang ada di tangannya terpental jatuh menubruk batu cadas. H. O. O. Kun yang lagi lelah sejak semula sudah mengerti kalau dirinya bukanlah tandingan dari pihak musuh tetapi dia sama sekali tidak menyangka hanya di dalam sekejap saja senjata pankuan pit yang ada di tangan kanannya sudah terpental dalam hati dia terasa amat terperanjat sekali. Senjata pankuan pit yang ada di tangan kiranya dengan menggunakan jurus huahun im yang atau menggores atau memisahkan im dan yang dengan dekatnya segera ditusuk ke depan, sedangkan mulutnya berteriak keras. Nona cepat bangun, sisuk masial Hang Heng yang berdiri di sebelah mendadak miringkan badannya dan berkelebat dari samping badan H. O. O. Kun menerjang ke arah diri Gak Siao Cha. Siao Weling yang melihat kejadian itu dalam hati merasa amat cemas sekali. Jangan lukai encigak ku mentaknya dengan keras, sedang tangannya segera mencakar tangannya Hang Heng. Hang Heng tertawa dingin, tangannya bagaikan sambaran kilat cepatnya dibalik ke atas. Siao Weling segera merasakan pergelangan tangannya amat sakit sekali seperti dipukul dengan tongkat besi saking sakitnya membuat seluruh tubuh tergetar kemudian terpental jatuh ke samping. Gak Siao Cha dengan tenangnya masih tetap duduk di atas tanah, agaknya dia sama sekali tidak mendengar adanya suara bentakan serta teriakan keras itu. Dengan menahan rasa sakit di tangannya Siao Weling segera bangkit berdiri lagi disertai suara jeritan yang amat tinggi untuk kedua kalinya dia menubruk ke arah diri H. O. O. Heng. Gerakan dari H. O. O. Heng yang menubruk ke depan dilakukan amat cepat sekali. Siao Weling hanya melihat tangan kanan dari H. O. O. Heng yang menyambar ke depan sudah hampir mendekati batok kepala dari Gak Siao Cha tetapi saat itu Seng Nona masih belum sadar juga. Saking cemasnya tidak kuasa lagi dia menjerit dan menangis. Oh oh oh, Cici teriaknya. Tetapi belum sempat jari tangan H. Heng mencapai batok kepalanya mendadak dia mendengus berat, sedang tubuhnya berturut-turut mundur beberapa depa ke belakang. Sambil menggerakkan pedangnya mendadak Gak Siao Cha bangun berdiri di antara berkelebatnya sinar yang menyilaukan matu dia sudah melancarkan serangan gencar menggencet musuhnya. Kiranya sejak tadi dia sudah disadarkan oleh suara bentakan yang keras dari H. O. O. Kun, sewaktu dia membuka matanya dan dapat melihat musuh yang sudah ada di depannya memiliki kepandaian silat yang amat tinggi. Dengan keadaan badan seperti ini dia merasa dirinya sukar untuk memperoleh kemenangan karenanya dia pura-pura tidur terus, dia ingin menggunakan kesempatan sewaktu musuh tidak siap sedia melancarkan serangan bokongan dengan menggunakan jarum-jarum mas yang secara diam-diam sudah dipersiapkan itu. H. O. O. Heng yang diganggu oleh suara bentakan dari H. O. Kun serta Siao Ling sudah tentu tidak melihat akan gerak-gerik Gak Siao Cha yang mengambil keluar senjata rahasia. Penaga dalam Gak Siao Cha sudah dilatih hingga mencapai taraf kesempurnaan, dia orang yang sudah beristirahat sebentar. Semangatnya pada saat Iktu sudah pulih sebagian kini begitu dia melancarkan serangannya maka jurus serangan yang dilancarkan pun merupakan serangan yang mematikan. H. O. O. Heng sama sekali tidak menduga akan hal ini. Apalagi jaraknya cuma beberapa depas saja dengan dirinya. Di antara berkelebatnya sinar keemas-emasan sepasang lutut, denak-meserta beberapa buah jalan darahnya sudah kena hajar oleh datangnya serangan jarum mas tersebut. Kepandayan silat orang ini sungguh luar biasa sekali, walaupun beberapa buah jalan darahnya sudah terhajar oleh jarum mas tetapi tubuhnya tidak sampai rubuh ke atas tanah. Setelah menarik hawa murninya panjang-panjang tubuhnya segera meloncat mundur beberapa depa jauhnya. Hong Heng yang jalan darahnya terhajar oleh jarum mas dengan sendirinya untuk menyalurkan tenaga dalamnya pun rasa terganggu, begitu ujung kakinya mencapai permukaan tanah tubuhnya dengan terhoyung kembali mundur beberapa langkah, hampir-hampir dia jatuh terjungkang. Kini melihat sinar pedang Gak Xiao Cha dengan ganasnya menyerang ke arahnya sehingga sukar untuk dihindari dalam hati merasa amat cemas bercampur gusar. Ketika dia melihat Xiao Ling yang ada di sampingnya sedang menubruk ke arahnya dengan cepat lengannya bergerak ke samping dan mencengkram tubuhnya lalu digunakan sebagai senjata untuk menangkis datangnya serangan pedang dari Gak Xiao Cha. Melihat kejadian itu Gak Xiao Cha lantas menjerit kaget pergelangan tangannya dengan cepat ditarik ke belakang membatalkan serangannya. Sifat kejam dari sisuk masial Hang Heng kembali muncul memenuhi seluruh benaknya dia segera mengangkat badan Xiao Ling dan siap dibanting ke atas batu cadas yang amat besar. Jangan dibanting tiba-tiba berkumandang datang suara seseorang yang membentak dengan keras. Di tengah suara bentakan itu tampaklah sesosok bayangan berkelebat datang mencengkram sepasang pergelangan tangan dari Hang Heng. Orang yang baru saja datang ini mempunyai wajah yang bulat, berbadan pendek dan gemuk perutnya yang besar menonjol keluar dari antara pakaiannya yang berwarna hijau. Orang itu bukan lain adalah alo otoa dari Tiong Chou Siang Ku, si siap wa mas Seng Pat adanya. Lima jari tangan Seng Pat sekalipun dengan amat kencangnya mencengkram sepasang pergelangan tangan dari Hang Heng tetapi dia tidak bermaksud merebut Xiao Ling yang masih ada di tangannya, sebaliknya sambil tertawa terbahak-bahak menoleh ke arah diridak Xiao Cha. Haaa, haaa, orang hidup kok di mana-mana terus ketemu. Nonaga bagaimana baik-baik bukan haaa, haaa, sekali lagi kita bertemu muka, saat ini dengan mengandalkan senjata pankoan pitnya yang tinggal sebuah dengan sekuat tenaga hao okun melancarkan serangannya menahan diri si panglima baja Chou Hwe. Tetapi baru saja lewat 3-4 jurus jalan darah Citi Hiat di lengan kirinya kembali kena ditabok oleh jurus Hwe Kuang Hwan Chau dari Chua Hwe sehingga senjata pit yang ada di tangan kirinya itu pun terpukul lepas. Disusul tubuh Chua Hwe mendesak satu langkah ke depan siap menabok jalan darah Cian Leng di atas ubun-ubun hao okun. hao okun yang kekuatannya belum pulih benar kini harus menghadapi musuh tangguh pula sejak semula tenaganya sudah habis digunakan ditambah lagi pergelangan tangan serta sikut kirinya berhasil dilukai oleh pihak lawan membuat pukulan dari Chua Hwe yang amat cepat ini sukar baginya untuk menghindari lagi. Mendadak sebuah tendangan berkelebat datang mengejar tiga dari Chua Hwe. Datangnya tendangan itu amat cepat dan tidak menimbulkan sedikit suara pun membuat semua orang merasa amat terkejut. Chua Hwe terburu-buru melancarkan satu pukulan dengan menggunakan telapak kanannya sedang badannya menyingkir ke samping satu langkah. Sewaktu dia menoleh ke belakang tampaklah seorang lelaki dengan perawakan tinggi kurus memakai baju biru dan topi bulunya menutupi hampir separuh wajahnya sudah berdiri dengan dinginnya kurang lebih tiga depan dari tempat di mana dia berdiri. Siapa kau bentaknya sambil tertawa dingin? Ha Okun yang belum selang lama pernah bertemu dengan orang itu sudah tentu masih ingat kalau dia orang bukan lain adalah Leng Tiat Pi Tukiu salah satu anggota dari Tiong Chow Siangku. Tetapi dia orang bukankah berdiri sebagai musuh dengan pihaknya? Bagaimana secara tiba-tiba bisa turun tangan memberi pertolongan? Terdengar dengan suara yang amat dingin Tukiu sudah memberikan jawabannya, Chai Hei adalah seorang pedagang yang suka berterus terang dan tidak pernah merugikan orang lain bila mana dagangan kami kali ini tidak berhasil juga Chai Hei berdua segera akan berlalu dari sini. Urusan selanjutnya boleh kalian lakukan semuanya, suaranya amat dingin dan tawar tetapi nadanya ramah. Chow Hei yang pengalamannya tidak luas tentu sudah tidak kenal dengan Tiong Chow Siangku ini mendengar perkataan tersebut dengan gusarnya dia membentak keras, telapak tangannya dengan disertai desiran angin pukulan yang amat tajam segera menyambar ke arah depan. Terlihatnya hanya sedikit Tukiu menggoyangkan pundaknya dia sudah bergeser 3-4 depa jauhnya. Kaum pedagang cuma gemar mencari keuntungan saja, soal berkelahi Hei, Hei Hei, Chai Hei tidak punya minat sahutnya cepat. Untuk sesaat lamanya Chow Hei tidak mengerti tentang apa yang dimaksud oleh perkataannya itu dengan gusarnya dia segera membentak. Buat apa kau banyak omong telapak tangannya kembali di babat ke depan dengan amat dasyatnya. Sekali lagi Tukiu meloncat ke samping untuk menghindarkan diri dari serangan itu. Chai Hei sudah bilang selamanya aku paling tidak suka berkelahi serunya dengan keras. Bila mana kami turun tangan maka harus ada keuntungan buat imbalannya. Bila mana kau mau berkelahi tunggu saja sebentar, walaupun Chow Hei jarang sekali berkelana seorang diri di dalam dunia kangung sehingga pengalaman yang didapat amat cetek. Tetapi dari Kero menghindari yang baru diperhatikan orang itu dia bisa tahu kalau kepandaian silat orang itu tidak lemah. Karena dia tidak berani berlaku terlalu gegabah lagi diam-diam tenaga murninya mulai disalurkan untuk siap-siap menghadapi segala kemungkinan. Ketika dia menoleh ke belakang tampaklah Hang Heng sedang mengangkat seorang bocah cilik tetapi sepasang urat nadi pada tangannya sudah dicengkeram oleh seorang yang gemuk pendek sehingga tidak bisa bergerak dalam hati. Dia merasa terkejut bercampur gusar. Di tengah suara bentakannya yang amat keras tubuhnya segera menubruk ke arahnya. Tetapi kembali pandangannya jadi kabur Tukiu yang semula berdiri kurang lebih satu kaki dari dirinya mendadak kembali sudah menghalangi perjalanannya Chow Hei yang sedang menerjang ke depan sama sekali tidak menyangka akan kedatangan Tukiu yang mendadak itu tidak bisa terhindar lagi tubuh mereka berdua sehingga terbentur satu sama lainnya. Tukiu masih tetap berdiri tidak bergerak sebaliknya tubuh Chow Hei terpental mundur satu langkah ke belakang oleh tubrukan tersebut tidak terasa lagi dalam hati merasa bergidik. Dia tahu saat ini sudah menemui musuh tangguh untuk memperoleh kemenangan agaknya bukanlah satu pekerjaan yang gampang. Terdengar Tukiu tertawa terbahak-bahak dengan amat kerasnya. Haa, haa, nona gak serunya. Selamat berjumpa kembali, selamat bertemu bagaimana dagangan kita ini mau dibicarakan kembali atau tidak. Bila mana jadi maka tanggung kedua belah pihak tidak bakal memperoleh kerugian tetapi bila nona menolak. Haa, haa, kami kaum pedagang terpaksa cuma bisa menonton keramaian saja dari samping. Gak Xiao Cha sembari melintangkan pedangnya diam-diam mengerahkan hawa murninya siap-siap menghadapi sesuatu lama sekali tidak mengucapkan sepatah katapun. Melihat Gak Xiao Cha tidak mengucapkan sepatah katapun Tukiu lantas mengerutkan alisnya rapat-rapat. Selama puluhan tahun Chai He melakukan perdagangan walaupun belum bisa dikatakan selama mencapai sukses tapi selamanya belum pernah menemui orang yang sukar diajak berdagang seperti nona ini serunya kesal. Sewaktu dilihatnya Gak Xiao Cha bermaksud untuk berbicara dia cepat-cepat menyambung kembali, asalkan Chai He melepaskan sepasang tanganku ini maka nyawa kecil dari saudara ini akan terbanting mati. Sehabis berkata dia mundur satu langkah ke belakang. Agaknya dia bermaksud untuk melepaskan tangannya. Gak Xiao Cha tidak bisa menahan sabar lagi dia segera membentak keras, kau tolong dulu nyawa adikku itu setelah itu kita baru membicarakan soal dagangan antara kita teriaknya. Haa haa, haa haa tidak bisa, tidak bisa, ujar Seng Pat sembari tertawa terbahak-bahak. Bila mana Chai He tidak mencekal baik-baik kesempatan ini jika nanti nona gak mungkir bukankah dagangan dari Chai He ini akan menderita kerugian yang amat besar. Haa haa haa, cepat katakan kau mau membicarakan soal dagangan apa seru Gak Xiao Cha kemudian sambil menghela napas panjang dengan sedihnya. Haa haa, haa haa, bagus, bagus sekali. Asalkan nona gak bersungguh-sungguh untuk melakukan jual beli ini Chai He tanggung nona pasti tidak akan menemui kerugian, adikku ini tidak mengerti ilmu silat. Dia sudah lama sekali dicengkeram orang mungkin sebentar lagi dia bakal tidak tahan, baiklah aku kabulkan permintaanmu itu, sekarang cepat tolong dulu nyawa adikku itu. Oh, jangan keburu-jangan keburu ujar Seng Pet lagi sembari tertawa tergelak. Sebelum perdagangan ini kita bicarakan baik-baik kalian berdua semuanya adalah langgananku, mendengar perkataan tersebut Gak Xiao Calantes merasakan hatinya bergidik. HMM tidak ku sangka Tiong Chou Siangku yang namanya sudah terkenal di seluruh bulim tidak lebih merupakan manusia-manusia rendah, serunya dengan dingin. Seng Pet sama sekali tidak menjadi marah akan makian itu dia malah tertawa semakin keras. Orang-orang bulim ada siapa yang tidak kenal dengan kami Tiong Chou Siangku ujarnya. Selamanya kami cuma kenalkan keuntungan tanpa mengenal orangnya, asalkan perdagangan kita berhasil maka menggunakan kerug yang bagaimanapun pasti akan kami lakukan, Gak Xiao Ca benar-benar terdesak dia tidak dapat berbuat apa-apa lagi terpaksa dengan sedihnya menghela nafas panjang. Kau bicaralah, kalian menginginkan apa tanyanya kesal. Sebetulnya tidak perlu Cai Hai katakan di dalam hati tentunya Nona sudah mengerti, selatu kiu dari samping. Bukankah sebegitu banyaknya jago-jago bulim pada mencari Nona hanya dikarenakan kunci cingkong Cie Au itu jika ditinjau dari situasi ini Cai Hai rasa kalian tidak mungkin berhasil melindungi anak kunci cingkong Cie Au itu lebih lama lagi. Hehehe, hehehe, daripada terjatuh ke tangan orang lain lebih baik kita saling tukar-menukar saja, tetapi aku sama sekali tidak mengetahui di mana anak kunci cingkong Cie Au itu berada teriak Gak Xiao Ca dengan lemas. Sepasang biji matu dari sengpet berputar-putar sebentar, lalu tertawa tergelak dengan kerasnya. Cai Hai sebagai pedagang selamanya tidak pernah mungkir, asalkan Nona suka menerima dagangan ini maka kita akan anggap dagangan ini berhasil, aku sungguh-sungguh tidak tahu di mana anak kunci cingkong Cie Au itu, seru Gak Xiao Ca lagi. Tidak mengapa timbrung sengpet kemudian, bila mana anak kunci cingkong Cie Au itu betul-betul tiada di tangan Nona maka kami akan menanggung kerugian ini, cuma saja, hehehe, harap Nona suka menuliskan secara bukti buat Cai Hai dengan demikian kami bisa berbicara dengan ibumu di kemudian hari, baiklah. Aku terima permintaanmu jawab Gak Xiao Ca akhirnya dengan sedih. Tulao Jie teriak si siapuak mas sengpet kemudian dengan keras. Perdagangan kita dengan Nona gak sudah berhasil, di tengah suara bentakan yang keras mendadak dia menyalurkan tenaga dalamnya ke arah tangan sedang kaki kanannya bagaikan kilat cepatnya melancarkan satu tendangan ke arah depan. Suara dengusan berat segera bergema memenuhi angkasa. Tubuh Hang Heng yang tinggi kurus itu mendadak melayang ke angkasa dan terjatuh kurang lebih 7-8 di pajauhnya. Xiao Ling yang semula ada di tangan kini sudah berhasil direbut kembali oleh sengpet. Chuo Hwe yang secara diam sedang mengerahkan tenaga dalamnya untuk menunggu saat yang baik menerjang ke arah Tokyo kini secara mendadak. Mendengar suara dengusan berat berkumandang datang dari samping badannya dia cepat-cepat menoleh ke samping. Terlihatlah olehnya Hang Heng sudah menggeletak di atas tanah dengan sepasang metu yang dipejamkan rapat-rapat agaknya luka yang diderita amat parah sekali. Tanpa peduli diri Tokyo lagi dengan cepat dia meloncat ke depan dan menyambar badan Hang Heng lalu melarikan diri terbirit-birit dari tempat tersebut. To'ako, seru sileng biantiat pi Tokyo kemudian sembari melirik sekejap ke arah Chuo Hwe yang lagi melarikan diri terbirit-birit dari situ. Perlukah kita tawan kembali kedua orang bocah haaa, haaa, tidak perlu, tidak perlu cegah sengpat sambil tertawa. Kita harus cepat-cepat membicarakan urusan penting dengan nona Gak, Tukiu lantas berjalan mendatang sedang tangannya dengan amat gesit menyambar H.O.O. Kun yang ada di samping, satu pukulan yang ringan dengan amat tepatnya menghajar jalan darah Ming Bun Hiat di punggungnya. Kawan baik-baiklah kau beristirahat serunya. Setelah melepaskan kembali dari H.O. Kun dia segera berjalan ke samping badan sengpat. H.O. Kun yang jalan darah Ming Bun Hiatnya kena terhajar satu kali segera merasakan peredaran darah di dalam badannya menjadi lancar kembali. Semangat yang mulai loyo kini serentak bangun kembali. Gak Siaw Cha yang melihat Siaw Ling berhasil lolos dari ancaman bahaya maut dengan cepat berlari ke hadapannya. Adik Ling, bagaimana rasamu? Tanyanya cemas. Sewaktu Seng Pat merebut diri Siaw Ling dari tangan musuh tadi secara diam-diam dia sudah menyalurkan hawa murninya ke dalam Seng Bo Cha sehingga boleh dikata peredaran darah di dalam Siaw Ling saat ini sudah lancar benar-benar. Dengan perlahan Siaw Ling membuka matanya dan memandang wajah Gak Siaw Cha yang penuh diliputi oleh rasa khawatir itu dia tersenyum. Cici, kau tidak usah khawatir, aku sangat baik sekali, katanya. Sehabis berkata dengan gagahnya dia bangkit dari dalam pelukan Gak Siaw Cha. Haa, 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 untung, untung sekali adikmu itu tidak sampai terluka tukas Seng Pat tiba-tiba sambil tertawa terbahak-bahak. Sungguh sayang benar aku tidak tahu di mana anak kunci Cingkong Cie Au itu berada, ujar Gak Siaw Cha dingin. Dan aku sendiri pun belum pernah melihat bagaimana bentuk dari benda itu, aku rasa di dalam perdagangan kita kali ini kalian berdua harus menanggung rugi, Cie Au sudah mengalami angin taupan berulang kali tetapi selamanya belum pernah menderita perahu terbalik. Soal ini harap Nona suka berlegah hati, jawab Seng Pat tersenyum. Kami dua bersaudara selamanya berdagang dengan uang tunai dan selamanya belum pernah menemui tunggakan, sambung leng biantiat pitukiu pula dengan dingin. Cuma saja karena barang dagangan dari Nona gak ini terlalu besar maka untuk kali ini kami melanggar kebiasaan tersebut, tapi kalau cuma ucapan kosong saja tidak kuat buktinya lebih baik Nona tulis secarik bukti hutang saja, sehabis berkata dari dalam pinggangnya dia melepaskan sebuah buntalan kecil berwarna kuning isinya bukan lain adalah sebuah kitab tebal berwarna putih dengan alat-alat tulis menulisnya. Selama ini leng biatiat pitukiu berdiam terus tanpa banyak buang waktu dia segera membuka buntalan kitab hutangnya dan meletakkan pit serta tinta baknya ke depan siap-siap menunggu gak siau ca untuk mengisinya. Dengan pandangan terajam seng pet memandang diri gak siau ca beberapa saat lamanya kemudian tertawa terbahak-bahak. Harap Nona suka memaafkan tindakan kami ini kami percaya Nona gak sebagai seorang jagoan yang berasal dari satu perguruan terkenal tidak bakal membohongi kami, setiap perkara serta tulisan yang Nona ucapkan kami tidak akan menaruh curiga lagi, tetapi aku sama sekali tidak pernah menemui anak kunci cingkong ciau itu. Bila mana kalian tetap tidak percaya ya apa boleh buat, ujar gak siau ca sambil kerutkan alisnya rapat-rapat. Sejak tadi Cai Hai sudah bilang, setiap perkataan yang Nona ucapkan kami mempercayainya penuh, kalau memang sudah percaya akan perkataanku. Lalu buat apa kau banyak bertanya lagi para jago-jago bulim yang pada berdatangan mengejar diri Nona itu sungguh menggelikan sekali haaa, haaa mereka masih mengira anak kunci cingkong ciau itu disimpan Nona, kata seng pet tertawa. Apanya yang menggelikan? Bukankah kalian pun sama saja sambung gak siau ca mendongkol? Sudah tentu sama sekali berbeda teriak seng pet lagi mendadak dia menarik senyuman yang biasanya menghiasi bibirnya itu lalu tambahnya, anak kunci cingkong ciau itu tidak berada di tangan Nona tetapi disimpan oleh ibumu, tetapi ibuku sudah meninggal sambung gak siau ca dengan cepat. Soal ini pun cai hei percaya, jawab seng pet sambil mengangguk dia berhenti sebentar untuk kemudian secara tiba-tiba tertawa keras. Haaa, haaa, Nona Gak. Asalkankah orang suka mencatatkan nama di dalam buku hutang kami maka perdagangan kita ini boleh dikata sudah resmi, sipit besi berwajah dingin Tukiu yang dengan tangan kiri memegang tinta bakdopet tangan kanan membawa buku hutang segera menyambung lagi dengan suara yang dingin, setelah kedua orang setan pembuka jalan dari Sin Hang Pang Chu itu menderita sedikit kekalahan mereka pasti tidak akan berhenti sampai di situ saja. Sebentar lagi para jago-jago kelas satu dari Sin Hang Pang tentu akan pada berdatangan semua, Saat ini waktu berharga bagaikan emos lebih baik Nona tidak usah banyak mengulur waktu lagi, lalu kalian suruh aku menulis apa di dalam buku hutang yang ada di tangannya, senyuman ramah mulai menghiasi kembali wajah si siakwa emas seng pet. Soal itu mudah sekali, jawabnya menyengir. Nona tulis saja seperti apa yang cai hei katakan, gak siau ca segera tersenyum dingin. Dengan perlahan dia mulai mengangkat pitnya. Sikiam siapok aseng pet termenung berpikir sebentar, setelah itu baru ujarnya dengan nyaring, aku gak siau ca berjanji sendiri hendak menyerahkan anak kunci cingkong cie au yang disimpan ibuku kepada, baru saja gak siau ca mau menulis kata-kata itu ke dalam buku hutang tersebut mendadak dia membatalkan niatnya. Tunggu dulu teriaknya. Ada urusan apabila mana aku mengikuti perkataanmu itu dan menulis kata-kata tersebut di atas buku hutang, kalian mau membayar berapa kepada kami soal ini pasti tidak akan merugikan diri Nona selain emas murni seribu kati, kain sutra seratus kodi, mutiara sepuluh butir ditambah lagi dengan sebilah golok pusaka yang amat tajam bahkan bertanggung jawab pula melindungi Nona serta adikmu ini meninggalkan tempat berbahaya hingga selamat, berpuluh-puluh jagoan bulim termasuk pula para dari siau limpei serta butongpei tanpa sebab membuntuti terus jejaku, walaupun dunia ini lebar ada tempat mana lagi merupakan tempat aman bagi aku gak siau ca tenang hal ini Nona tidak usah khawatir. Para jago bulim pada mengejar Nona kesemuanya dikarenakan anak kunci cingkong Cie Au tersebut. Menanti setelah barang itu Cai Hai terima dan melakukan persiapan-persiapan tentu Cai Hai akan mengumumkan kepada seluruh bulim kalau anak kunci cingkong Cie Au sudah kami simpan, setelah berita ini tersiar maka Nona tidak bakal menemui kesulitan lagi, bila mana kalian berdua tidak berhasil mendapatkan anak kunci cingkong Cie Au itu tanya gak siau ca kemudian. Kami bermaksud sudah mengadakan penyelidikan dengan amat jelas sekali, tukas seleng biantiat putu kiu dengan perlahan-lahan. Anak kunci cingkong Cie Au itu benar-benar sudah didapatkan ibumu, kecuali Nona punya maksud untuk merusak perjanjian ini tidak mungkin benda itu bisa lolos kembali dari tangan kami, barang ini menyangkut keselamatan dari partai-partai benar serta berpuluh-puluh orang jagoan dari bulim. Nona menyimpannya terus juga tiada-ada gunanya, sambung sengpet pula. Siau Ling yang selama ini berdiam terus saat ini tidak bisa menahan sabar lagi tukasnya, kalau memangnya anak kunci cingkong Cie Au itu tiada gunanya, lalu buat apa kalian terus-menerus mendesak enci Gakku untuk menyerahkannya barang itu kepada kalian saudara Cilik, kami bukannya meminta tapi membayar dan memberi dengan satu jumlah yang amat besar sekali, jawab sengpet sembari melirik sekejap ke arah Siau Ling. Nona Gak, waktu sudah mengijankan lagi silahkan Nona mulai menulis kata-kata itu ke dalam buku hutang ini timbrung Tukiu secara tiba-tiba. Mendengar perkataan tersebut Gak Siau Ca segera melototi sekejap wajah Tukiu kemudian tegurnya, walaupun aku adalah seorang perempuan tetapi kata-kata yang telah aku ucapkan selamanya tidak bakal dipungkiri kembali tetapi sebelum kata-kata itu aku tulis di dalam buku hutangmu seharusnya urusan dibikin jadi tenang dulu, oh oh oh, sudah tentu, sudah tentu, sahut sengpet dengan cepat. Nona masih ada petunjuk apa silahkan berbicara sepuasnya Chai Hai tentu akan mendengarkan semua perkataan Nona dengan senang hati, untuk menyuruh aku tulis kata-kata itu ke dalam buku hutang si boleh-boleh saja, tetapi ada dua syarat yang harus kalian penuhi syarat apa itu pertama, jika nanti setelah kalian berdua periksa pada ibuku ternyata anak kunci cingkong Cie Au tidak berada padanya hutang ini harus dianggap lunas sengpet termenung sebentar, tetapi sesaat kemudian dia sudah mengangguk. Asalkan dari tengah-tengah Nona tidak menyingkirkannya terlebih dulu kami akan penuhi permintaanmu itu. Sekarang silahkan untuk mengucapkan syarat yang kedua-kedua, anak kunci cingkong Cie Au itu sebenarnya adalah barang milik ibuku yang sudah kalian rampas, eh 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 nanti dulu, nanti perkataanmu salah besar teriak sengpet sambil goyangkan tangannya berulang kali. Selama Tiong Chow Siangku tidak pernah merampas maupun memaksa orang untuk melakukan jual beli ini, perdagangan kita kali ini adalah Nona sendiri yang menyetujuinya, tidak peduli kalian berdua mau berapa banyaknya aku sama sekali tidak bermaksud untuk menjual anak kunci cingkong Cie Au itu kepada kalian, emas murni serta mutiara maaf aku orang tidak berani menerimanya, apakah pedang pusaka yang berusia ratusan tahun Nona juga tidak menerima tidak mau. Aku cuma ingin diberi hak untuk menuntut kembali benda tersebut dari kalian soal ini mudah sekali, jawab sengpet sambil tertawa. Asalkan kami berdua bersaudara belum mati dan istana terlarang belum terbuka maka harga diri anak kunci cingkong Cie Au itu tidak bakal merosot, setiap waktu Nona boleh mencari kami dua bersaudara untuk dituntut kembali, tetapi perkataan harus kita jelaskan terlebih dulu. Bila mana Nona ingin menuntut kembali anak kunci cingkong Cie Au itu maka Nona harus dapat mengalahkan terlebih dulu ilmu silat kami dua bersaudara. Waktu itu bukan saja Nona boleh meminta kembali anak kunci cingkong Cie Au tersebut bahkan boleh membuka harga juga untuk minta bunga selama ini kepada kami, baiklah kalau begitu kita putuskan demikian saja kepandaian silat kalian berdua sangat tinggi sudah tentu tidak bakal kalian berdua memandang tinggi aku si perempuan lemah, dia segera menggerakkan bitnya mulai menulis di atas buku hutang tersebut. Aku gak siau cara lah menjual sebuah kunci cingkong Cie Au milik ibuku, eeei, bagaimana kelanjutannya tanyanya kemudian sambil berhenti menulis. Sengpet garu kepalanya sebentar, kemudian baru sahutnya, tulis saja di bawahnya, dijual kepada Tiong Chow Siangku dengan terima uang muka berupa 10 butir sedangkan sisanya uang emas seribu kati, kain sutra 100 kodi dan sebilah pedang pusaka berusia 100 tahun akan disusul setelah menerima anak kunci cingkong Cie Au tersebut, tidak bisa jadi bantah gak siau ca setelah mendengar perkataan itu. Aku tidak mau menerima barang-barang itu sudah tentu hal-hal yang tetek bengek itu tidak perlu ditulis, Oh tidak boleh, tidak seru Sengpet dengan cemas sekali. Nona boleh tidak menerima barang-barang itu tetapi kami berdua tidak boleh tidak harus mengeluarkannya juga, terpaksa gak siau ca menuliskan juga sesuai dengan apa yang diucapkan oleh Sengpet itu. Begitu tanyanya kemudian. Masih harus ditambah lagi dengan dua patah kata, sambung Sengpet kemudian. Perkataan tidak dipenuhi buku hutang sebagai bukti, terpaksa gak siau ca menulis juga kedua patah itu. Sudah selesai, ujarnya kemudian dengan dingin. Baiklah terima kasih atas bantuan Nona, sileng biantiat pitukio pun segera menyimpan kembali buku hutang, pit serta tinta bak itu ke dalam bungkusannya semula. Setelah ada tulisan ini maka di kemudian hari cai habisa menuntut barang itu dari tangan Nona, katanya. Dalam hati gak siau ca merasa amat kesal dia tidak peduli kedua orang itu lagi sembari menggandeng tangan siau ling dengan cepatnya segera berjalan menuju ke samping sebuah batu besar dan duduk di sana untuk istirahat. Gak siau ca yang masih badannya amat lemah harus melakukan pertempuran pula saat ini badannya benar-benar terasa lemas. Begitu memejamkan matanya dia segera tertidur ke dalam impian yang indah. Elo o toa, apakah kita pun harus berjaga-jaga di sini tanya seleng biantiat pitukio kepada toa konya Sengpet. Nona gak adalah seorang pendekar wanita sejati, apa yang sudah diucapkan tidak bakal disesali lagi. Coba kau ambil keluar pil mujarab di dalam botol porselen itu untuk dibagikan kepada saudara cilik dan kedua orang kawannya itu setiap orang sebutir. Mereka pun harus menggunakan kesempatan ini untuk beristirahat kata Sengpet sambil tertawa. Tukiu segera menyahut dan mengambil keluar sebuah botol porselen kemudian mengeluarkan tiga pil berwarna merah dan dibagikan kepada H.O. Okun serta tiokan. Kedua butir pil mujarab ini mempunyai khasiat yang luar biasa. Kau telanlah sebutir dan yang sebutir lagi berikanlah kepada kawan yang baru saja kehilangan sebuah lengan itu, katanya. Tanpa menanti jawaban dari H.O. Okun lagi dia sudah menyerahkan kedua butir pil mujarab tersebut kepadanya. Setelah itu baru berjalan mendekati diri Xiao Ling. Saudara cilik, kau pun telanlah pil mujarab ini, ujarnya dengan dingin. Aku tidak mau jawab Xiao Ling sambil langkat kepalanya memandang sekejap ke arah pil yang ada di tangan Tukiu itu. Tiga patah kata yang diucapkan baru-baru ini amat tegas dan atos sekali. Tukiu jadi melengak. Cepat telanlah pil ini. Karena ia akan membantu menyegarkan kembali badanmu, ujarnya. Tidak, aku tidak mau. Aku tidak akan menerima pemberian pil mu itu. Sekalipun diberi burung hang atau daging naga yang bisa memperpanjang usia manusia pun aku tidak mau akan menerimanya teriak Xiao Ling sambil gelengkan kepalanya. Tukiu segera menggoyang-goyangkan pil merah yang ada di tangannya, lalu dengan tawar katanya lagi, bila mana saat ini kau tidak suka menerima pil ini maka di kemudian hari kau bakal merasa menyesal, HMM. Sekalipun setelah ditelan usiaku bisa mencapai seratus tahun pun sama saja aku tidak mau terima. Cepat kau menyimpirlah dari sini, Tukiu yang berulang kali ke tanggur batu dalam hati merasa keki bercampur geli juga pikirnya, bocah cilik ini sungguh gagah sekalinya lipun amat besar. HMM, sungguh mengagumkan, dia tidak mau memaksa lagi pil merah itu lalu dimasukkan kembali ke dalam sakunya dan mengundurkan diri dari sana. Cuaca mulai menjadi gelap kembali, Seng rembulan dengan memancarkan sinar keperak-perakan jauh tergantung di awang-awang, puncak yang tinggi menjulang memantulkan sinar putih yang menyilaukan mata, angin dingin bertiup sepoi-sepoi menambah kesunyian yang mencekam di sekeliling tempat itu. Setelah beristirahat cukup lama semangat dari Gak Sioka pun telah pulih kembali. Sewaktu dia membuka matanya terlihatlah Tiong Tio Siangku masih ada di sana. Yang satu lagi duduk bersilah mengatur pernapasan sedang yang lain berdiri bersandar di atas batu. Tidak terasa lagi dalam hati pikirannya, mereka adalah pendekar yang disegani di dalam dunia kangong, cuma sayang yang dipikirkan cuma keuntungan melulus sehingga banyak sudah mengikat permusuhan dengan orang-orang bulim. Heee harta kekayaan yang dimiliki mereka mungkin bisa menandingi kekayaan satu negara cuma sayang yaa sayang, mereka tidak mendasarkan akan sifat kependekaran sengpah yang sedari tadi memejamkan matanya untuk beristirahat mendadak, membuka matanya lebar-lebar lalu tertawa terbahak-bahak. Haaa, haaa, nonagak. Apakah sudah bangun HMM, kalian berdua tentu sudah lama menunggu bukan seru Gak Xiao Cha sambil tertawa dingin. Dia segera jalan mendekati diri Xiao Ling terlihatlah pada saat itu dia sedang pejamkan matanya untuk mengatur pernapasan. Hawa dingin di tengah malam benar-benar menggigilkan badan walaupun Xiao Ling sudah salurkan hawa murninya untuk melawan hawa dingin tersebut tetapi agaknya tidak berhasil juga. Tampaklah dengan badan menggigil keras dia berusaha juga untuk menegatur pernapasan. Hal ini membuat Gak Xiao Cha yang melihatnya segera menaruh rasa kasihan. Adik Ling, apakah kau kedinginan tanyanya sambil menghela napas panjang? Dengan perlahan Xiao Ling membuka sepasang matanya kembali dan memandang sekejap ke arah Gak Xiao Cha. Aku tidak takut dingin sahutnya. Haa, haa, soal itu tidak perlu khawatir, ujar si Kiem Siapok Aseng Pat sambil berjalan mendekat dengan langkah lebar. Chai He memiliki sebuah mantel berbulu binatang yang dapat menghangatkan badan bila mana adik Nona membutuhkan Chai He hadiahkan kepadanya, Aku tidak mau, aku tidak mau. Sekalipun mati kedinginan aku juga tidak akan memakai pakaianmu teriak Xiao Ling dengan ketus. Haa, 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 saudara cilik ini sungguh bersemangat. Sungguh bersemangat Chai He betul-betul kagum puji Seng Pat tersenyum. Dengan pandangan yang amat dingin Gak Xiao Cha memandang sekejap ke arah Seng Pat lalu ujarnya, Tiong Chou Siang Ku sudah ada puluhan tahun lamanya mengangkat nama di dalam bulim setiap hari berdagang dan mengumpulkan harta kekayaan saja. Tentu hasil yang kalian peroleh amat banyak bukan sebenarnya. Kata-kata yang diucapkan olehnya ini bernadakan sindiran tetapi didengar di dalam telinga Kiem Siapok Aseng Pat rada berbeda. Terdengar dia segera tertawa terbahak-bahak. Haa, 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 harta kekayaan yang berhasil Chai He kumpulkan sekalipun tidak bisa dibandingkan dengan satu negara tetapi kawan-kawan bulim pada waktu ini tiada yang bisa menandingi diri kami. Mendengar kata-kata itu Gak Xiao Cha mengerutkan alisnya rapat-rapat. HMMM orang ini sungguh tidak tahu malu, pikirnya di hati. Aku sengaja mengolok-olok dia sebaliknya dia malah menerima kata-kataku dengan begitu girang, dia tidak mau berbicara lagi, sambil menarik tangan Xiao Ling dia menoleh sekejap ke arah Tiokan. Apakah lu kamu sudah sembuh tanyanya? Mengalirnya darah sudah berhenti, rasa sakit pun jauh berkurang, sekarang kita boleh melanjutkan perjalanan lagi, jawab Tiokan sambil meloncat bangun dan memungut kembali goloknya. Baiklah kalau begitu kita segera berangkat perintah Gak Xiao Cha kemudian. Sambil menggandeng tangan Xiao Ling dia memimpin jalan terlebih dulu. H.O. Kun yang menerima pemberian pil mujarab dari Tukiu setelah ditelan dan mengatur pernafasan semangatnya pun sudah berkobar kembali. Dalam hati pikirannya, kelihatan bukan saja Tiong Chow Siangku berhasil mengumpulkan harta kekayaan saja bahkan pil mujarab pun disimpan pula. H.M. sungguh hebat sekali pekerjaan mereka, dia lantas pungut kembali senjata pankoan pitnya dan mengikuti dari belakang Tiokan. Menandak seleng biantiat pitukiu menggesarkan badannya ke samping menghalangi perjalanan pergi dari Gak Xiao Cha. Nona Gak! Apakah kau sudah lupakan perjanjian kita tanyanya? Bukankah kalian ingin menemui jenazah dari ibuku tidak salah pergi mencari ibumu untuk menerima anak kunci cingkong ciye au yang sudah nona jual kepada kami, H.M.M.M. Sedikit pun aku belum lupa, jawab Gak Siao Catawar Tubuhnya miring ke samping dan melanjutkan kembali langkahnya menuju ke depan Bila mana Nona gak masih mengingat-ingat urusan itu hal tersebut jauh lebih bagus lagi, ujar Tukiu dengan cemas Lebih baik Nona suka menjelaskan kepada kami di mana jenazah ibumu berada Agar kami pun bisa membereskan perdagangan kita kali ini, kaum pengejar dari perkumpulan Sin Hang Pang sebentar lagi bakal tiba menanti Sesudah aku berhasil meloloskan diri dari bahaya baru aku ceritakan lagi kepada kalian Haa, haa perkataan ini sedikit pun tidak salah sakut Kiem Siapok Aseng Pet membenarkan Nonaga adalah pemilik barang, hei ya lo ojie lebih baik kita sedikit berlaku sungkan Di antara suara bentakannya yang amat keras tubuhnya sudah berebut melayang keluar dulu dari sisi badan Gak Siao Catawar Kemudian dengan nyaringnya dia bersuit panjang Terdengar beberapa kali suara gonggongan anjing, terlihatlah kedua ekor anjing berwarna hitam itu sudah berlari mendatang Kedua anjing-anjing itu melihat Seng Pet sembari menggoyang-goyangkan ekornya segera berdiri di samping badannya Dengan mengikuti dari belakang badan Seng Pet akhirnya Gak Siao Catawar sekalian berjalan keluar juga dari lembah tersebut Setelah memperhatikan sekejap keadaan di sekeliling tempat itu mereka melanjutkan kembali perjalanannya menuju ke arah sebelah barat Elo ojie, kau lindungilah nona gak sekalian, aku mau berangkat dulu ke depan untuk mencari tahu keadaan musuh Ujar si kiem siapok aseng pet kemudian di tengah jalan Asalkan berhasil menghindarkan diri dari sinhang pangcu serta beberapa orang siluman tua yang paling sukar dihadapi urusan bakal menjadi beres Sehari anak kunci cingkong ciyau itu tidak muncul di dalam bulim maka Gak Siao Catawar tidak bakal berhasil meloloskan diri dari kejaran musuh Apakah kita benar-benar mau melindungi dirinya selama hidup kata Tukiu? Tidak mengapa, asalkan kita berhasil meloloskan diri dari kepungan para jago-jago kelas 1 Maka urusan di kemudian hari mudah untuk dikerjakan, ketika dia menungak dan melihat Gak Siao Catawar serta Ho Okun sekalian sudah berada kurang lebih 10 kaki jauhnya Dengan cepat dia tepuk-epuk pun tak Tukiu, tambahnya, Elo ojie, cepat kau kejar mereka Sehabis berkata dengan cepat bagaikan kilat dia berkelebar terlebih dahulu melewati Gak Siao Catawar sekalian Kedua ekor anjing hitam itu pun dengan cepat mengikuti dari belakang sengpet Gerakan merekap pun cepat bagaikan sambaran angin bersalju Si Leng Bian Tiat Pit cepat-cepat memperkencang larinya mengejar diri Ho Okun sekalian Gak Siao Catawar yang selama ini memandang gerak-gerik dari Tiong Chou Siangku dan melihat tindak tanduk mereka amat tergesa-gesa Seperti lagi menghadapi musuh tangguh tidak terasa dalam hati merasa keheranan Dia pingin sekali pada saat dan keadaan seperti ini sehingga Tiong Chou Siangku menderita kerugian besar Di bawah bokongan Gak Siao Catawar, Siauling melanjutkan perjalanannya melewati dua puncak gunung Hawa dingin mulai mencekam seluruh badannya sewaktu dia menoleh ke belakang Tampaklah Tukiu dengan topi berbulunya hampir menutupi separuh bagian wajahnya masih tetap mengikuti terus dari belakang Ho Okun Hal ini membuat diam-diam dia berpikir Walaupun orang ini memiliki wajah yang amat jelek tetapi kepandaian silatnya amat tinggi Dia ada kemungkinan sedang membantu encigak menahan musuh tangguh Belum habis dia berpikir terdengarlah suara gonggongan anjing kembali bergema Datang di susul munculnya sesosok bayangan manusia Dengan cepat gegak Siao Catawar menarik badan Siauling ke belakang punggungnya Pedangnya dicabut keluar dan siap-siap menhadapi sesuatu Eeeenona gak jangan salah paham terdengar orang itu mendehem beberapa kali Chai Hei adalah sengpet di tengah suara pembicaraannya itu dia sudah muncul kembali di hadapan Gak Siao Wacha Di bawah sorotan sinar rembulan tampak di atas wajahnya yang bulat gemuk tiada hentinya menguap asap yang tebal Sekali pandang sudah diketahui kalau dia baru saja melakukan perjalanan dengan mengerahkan seluruh tenaganya Kedua ekor anjing hitamnya pun dengan kencang ikut munculkan dirinya belakang badan seng majikan Ujung bibir Gak Siao Cataw sedikit bergerak hendak mengucapkan sesuatu Tetapi belum sampai diucapkan keluar mendadak dia menelan kembali kata-katanya Lalu dengan pandangan dingin memperhatikan sengpet Air muka si tiem siapok a sengpet walaupun niat ini sudah berubah rada tegang tetapi senyuman tetap menghiasi di bibirnya Wah aduh, celaka, celaka ujarnya sambil melirik sekejap ke arah Gak Siao Cataw Agaknya dagangan kita dengan nona gak ini bakal menderita kerugian Jaguan yang bisa dianggap Tiong Chow Siang Ku sebagai musuh tangguh tentunya bukan manusia sembarangan ejek Gak Siao Cataw dari samping Perkataan nona sedikit pun tidak salah, jawab sengpet tertawa Baru saja Chai Hem lihat munculnya dua orang jaguan bulim yang sulit untuk dihadapi Selamanya mereka paling tidak suka berebut nama jelas kemunculannya Hanya kali ini bertujuan untuk ikut merebut anak kunci Cingkong Cie Au tersebut Apa kalian merasa takut haa 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 takut di dalam kolong langit pada saat ini Sukar sekali untuk mencari keluar beberapa jago yang ditakuti Chai Hei berdua Chai Hei bicara demikian kesemuanya adalah demi kebaikan nona sendiri Daripada menemui satu urusan lebih baik kita menghindari saja Buat apa sengaja menjadi gebuk, betul tidak kata si Kiem Siapok Asengpet tertawa Lalu apa maksudmu? Maksud Chai Hei lebih baik jalan berputar saja untuk menghindari pertemuan dengan kedua orang tua itu Kau sudah berbicara setengah harian tetapi belum menyebutkan juga siapakah mereka Mereka berdua sudah mempunyai nama besar yang amat cemerlang di dalam bulim Sekalipun nona belum pernah menemuinya ada kemungkinan pernah mendengar juga dari ibumu siapa mendadak Kiem Siapok Asengpet berbelok ke arah utara dan melanjutkan kembali perjalanannya Sembari melakukan perjalanan kita-kita meneruskan pembicaraan kita saja serunya Ketika dia menoleh ke belakang dan melihat Gak Siapok Masih tetap berdiri di tempat semula Tidak terus alisnya dikerutkan rapat-rapat Nona gak bilang mana kau ingin meloloskan diri dari kepungan para jago tanpa kekurangan sesuatu Apapun lebih baik suka bekerjasama dengan Chai Hei berdua, katanya Sinar matanya dengan perlahan menyapu sekejap ke arah Siapok Ujarnya lagi, sekalipun nona tidak pikirkan keselamatan diri sendiri dan mati hidup kedua orang anak buahmu Tetapi seharusnya memikirkan pula bagi keselamatan adikmu itu Bila mana sampai terjadi pertempuran sengit sulit baginya untuk menghindarkan diri Beberapa perkataannya ini segera menggerakkan hati Gak Siapok Tanpa banyak cakap lagi sembari menggandeng tangan Siapok Kering dia melanjutkan perjalanannya menuju ke arah utara Haaa, haaa, bila mana Nona suka bekerjasama dengan Chai Hei berdua Untuk meloloskan diri dari kepungan musuh bukanlah satu urusan yang sukar Kata Seng Pat sambil tertawa Gak Siao Chai yang teringat kembali akan perbuatan mereka memaksa dirinya Untuk menulis perjanjian di buku hutangnya dalam hati Seperti juga api yang kena bensin hawa amarahnya semakin berkobar HMM kepandaian silat kalian berdua memang sangat lihai Tetapi perbuatan kalian yang rendah bukanlah satu pekerjaan yang cemerlang Makanya dengan nama serta kedudukan Tiong Chiu Siang Ku Seharusnya setelah mendengar perkataan yang sangat menghina ini Sedikit-sedikitnya akan menjadi marah Tetapi bukannya si Kiem Siapok Aseng Pat tidak jadi gusar Sebaliknya malah tertawa melucu Perkataan dari Nona gak sedikit pun tidak salah Jawabnya menyengir-menyengir Selamanya kami berdua paling tidak suka akan nama kosong Asalkan ada keuntungan itulah kami Tujuh, hiiwi, hiiwi Coba kau lihat harta kekayaan yang sudah aku kumpulkan sebegitu banyaknya Sehingga sukar dihitung Mau apa kita bisa punya apa Bukankah hal ini menyenangkan sekali HMM Apa gunanya emas intan dan harta kekayaan itu? Setelah mati tidak bakal dibawa Serta dalam peti mati Kiem Siapok Aseng Pat Agak melengak mendengar perkataan itu Ujarnya kemudian Setiap manusia ada kesenangan yang berbeda Tidak peduli orang lain menganggap emas intan Bagaikan kotoran manusia Tetapi Chai Hei merasa amat senang sekali dengan barang-barang itu Sehingga selamanya tiada bosan-bosannya Dia dongahkan kepalanya lantas tertawa terbahak-bahak Oh oh, hampir saja Chai Hei lupa memberitahukan nama dari kedua orang jagoan yang sukar dilayani itu Katanya kemudian Walaupun di dalam hati Gak Siao Cha tidak ingin berbicara dengan kedua orang yang dianggapnya manusia-manusia laknat ini Tetapi rasa ingin tahu di hatinya membuat dia orang tanpa terasa lagi sudah mengajukan pertanyaan Siapakah orang itu ada kemungkinan mereka berdua merupakan jago yang paling dikagumi oleh Nona Jawab Seng Pahit sambil tertawa Mereka suka berkelana di dalam bulim dan sering menolong yang G lemah menindas yang kuat Memandang harta bagaikan kotoran akan bila mana dibandingkan dengan kami kaum pedagang jauh berbeda sekali HMM bila mana kau niat berbicara katakanlah terus terang Bila mana tidak suka bicara YAA sudahlah buat apa sengaja berputar-putar membuat hati orang merasa kesal tegur Gak Siao Cha dengan nada yang dingin Walaupun kegemaran dari Kiem Siapok A Seng Pahit cuma mencari keuntungan saja Tetapi jadi orang amat sabar sekali walaupun Gak Siao Cha sudah menyindir atau mengolok-olok dirinya dengan care apapun tetap tidak berhasil membuat dia lemah Tampak dia kembali tertawa, sahutnya, apakah Nona pernah mendengar akan nama Chiu Cheng atau si pendeta pemabok serta Fan Kai atau si pengemis kelaparan Dua orang mendengar disebutnya nama-nama itu dalam hati Gak Siao Cha merasa rada berdebar, pikirnya